Pemirsa unjuk rasa ribuan buruh perusahaan daerah perkebunan di kantor pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur berlangsung ricoh. Para buruh marah sebab keinginan untuk bertemu Bupati tidak kunjung dipenuhi. Kericuhan ini terjadi saat ribuan buruh perusahaan daerah perkebunan atau PDP memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Jember. Mereka emosi setelah berjuk rasa selama satu jam namun tidak kunjung ditemui Bupati Jember. Buruh dengan aparat keamanan saling dorong akibatnya pintu pagar kantor Bupati Jember pun robo. Sejumlah buruh bahkan nekat masuk ke kantor Bupati dengan cara melompati pagar. Unjuk rasa ini menuntut pemerintah daerah segera mencabut kerjasama operasional dengan CV Nanggala Mitralestari Surabaya. Pasalnya kerjasama itu di Tuding tidak transparan. Kehadiran perusahaan rekanan juga di Tuding akan merugikan karyawan dan buruh karena pihak rekanan diduga akan mengambil alih manajemen perusahaan. Hingga kini belum ada jawaban resmi dari pemerintah Kabupaten Jember maupun dari CV Nanggala Mitralestari. Sampai jumpa di video selanjutnya.